Intro Hai guys, balik di channelnya Radius Kalbar Kali ini kita akan membahas tentang 7 hantu yang menyeramkan dari Kalimantan Barat Sebelum menggelasnya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius Kalbar So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, setuju? Kalian semua, jika ketemu makhluk halus atau hantu, pasti kalian takut bukan? Takut, karena sosok hantu itu digambarkan dengan bentuk yang menyeramkan Nah, berikut ini 7 hantu yang menyeramkan dari Kalimantan Barat versi Radius Kalbar Yang pertama, Puntilanak atau Pontianak Kuntilanak atau Pontianak merupakan jenis hantu yang sangat umum diketahui oleh penduduk Kalimantan Barat Bahkan oleh semua warga Indonesia Hantu Pontianak sering digambarkan sebagai wujud wanita cantik Yang berambut sangat panjang dan berbaju putih Suara tertawanya menyeramkan dan kebanyakan meringkih Lokasi ini diduga sering ditemukan di kuburan, pohon, rumah tua, dan hutan Yang kedua, Hantu Jaring atau Hantu Hujan Panas Hantu ini muncul saat hujan panas Diakini oleh orang Kalimantan Barat sering mengganggu anak kecil dengan menyembunyikannya Untuk menangkalnya biasanya dengan menyisipkan daun atau rumput di daun telinga Lokasi diduga sering ditemukan di belakang rumah, sawah, dan lapangan Yang ketiga, Hantu Jembalang Tanah Hantu ini berada di hutan-hutan Diakini sering mengganggu pejalan kaki dan mengakibatkan kaki korban bengkak tidak bisa berjalan Lokasi diduga sering ditemukan di hutan dan di lapangan Yang keempat, Hantu Penanggal Hantu ini berwujud kepala yang dilengkapi dengan organ dari leher sampai perut Tetapi tanpa badan, hanya organnya saja guys Mobilisasi dengan terbang menggunakan telinganya yang lebar Mobilisasi dengan terbang menggunakan telinganya yang lebar Sering mengganggu hewan atau manusia yang akan melahirkan Serta diakini biasanya memakan telur ayam peliharaan penduduk Menurut cerita Hantu Liak Memiliki badan seperti manusia dan pada saat akan mengganggu penduduk Kepalanya beserta organ di dalamnya keluar dari tubuh Untuk membunuhnya dapat menggunakan daun jeruju atau duri Dan dimasukkan ke dalam rongga tubuh yang ditinggalkan tadi Ada juga yang mengatakan dapat dibunuh dengan memutar posisi badan yang ditinggalkannya Lokasi diduga sering ditemukan di gandang ayam, rumah bersalin, dan rumah penduduk yang akan melahirkan Yang kelima, Hantu Buteh Hantu ini berwujud sapi dengan ukuran yang besar Dapat mengganggu manusia yang masuk ke hutan Tetapi biasanya mengganggu sapi ternak penduduk Yang dapat mengakibatkan kematian ternak dengan mulut yang berbuih Lokasi diduga sering ditemukan di hutan Di kebun, lapangan, semak, dan kandang sapi Yang keenam, Hantu Balai Seribu Jenis hantu ini sering mengganggu orang yang akan masuk ke hutan lebat Kedatangannya ditandai dengan angin kencang Tidak begitu jelas deskripsi atau wujudnya Dia kini dapat menyebabkan kematian Lokasi diduga sering ditemukan di hutan belantara Yang ketujuh, Hantu Kambik Hantu Kambik merupakan jenis hantu yang berwujud setengah kambing dan setengah manusia Ada yang menceritakan hantu ini memiliki badan manusia Dengan rambut yang panjang dan berkaki kambing Tetapi ada juga meyakini hantu ini berwujud seperti kambing dengan surai yang panjang Hantu ini bertubuh kerdil dan biasanya mengganggu kambing Kehadirannya biasanya diikuti dengan suara kambing ribut Yang diakini disebabkan hantu ini ikut menyusu pada indokambing Lokasi diduga sering ditemukan di semak belukar dan kandang kambing Nah, itulah tujuh hantu yang menyeramkan dari Kelimantan Barat versi Radio Skalbar Terima kasih telah menonton!